Hai guys, balik lagi di Youtube channel Jagoan Helm bersama gue Alivia Di video kali ini gue bakalan nge-unboxing helm KYT TT Course Ratapak 2022 yang motifnya ini Space Monkey Nah, kalau kemarin tuh Bang Radit nge-unboxing KYT TT Course yang Ratapak juga tapi yang Play Kalau belum tonton silahkan ayo tonton guys Nah, daripada lama-lama langsung aja gue buka dusnya Gue ambil helmnya Dan di dalam dus ini dia cuma terdapat helm sama manual book dan stiker KYT di dalamnya sini guys Oke, langsung aja gue singkirin dulu dusnya Oke, ini dia helm KYT TT Course Ratapak 2022 Space Monkey Oh, yeah Oh, yeah Nah, sebelum gue jelasin tentang helmnya, gue pengen kasih tau dulu ke kalian Siapa sih Kak Ratapak itu? Ratapak itu adalah mantan pembalap motor asal Thailand Nah, dia itu pertama kali berkompetisi di Grand Peak Jepang pada tahun 2006 Dan dia itu pernah bergabung di kejuaraan dunia 250 CC pada tahun 2006-2009 Dan dia meneruskan di Moto2 dari tahun 2010-2016 Oke, berarti kalau dihitung-hitung tuh dia sekarang umurnya tuh udah 35 tahun Tapi sayangnya dia sudah tidak menjadi pembalap lagi alias sudah pensiun Kalau misalkan kalian pengen tau lebih dalam tentang si Ratapak ini Kalian langsung searching aja nih guys di Google Karena kalau misalkan gue menjelaskan takutnya tuh ada salah-salah dikit gitu Kalau misalkan kalian pengen tau dia pernah juara di mana Atau pernah pake motor apa gitu kan Kalian searching aja di Google, oke? Oke, dan gue sekarang pengen menjelaskan tentang si motifnya ini Space Monkey Gue suka sih guys sama desainnya dan motifnya ini Tuh, apalagi kalau misalkan kalian melihat nih Ada glitter-glitternya gitu nih Di keseluruhan helmnya ini Dan dia ini ada gambar monkey-nya nih Si monyet luar angkasa Dan perpaduan warna ini gue suka Karena dia tuh lebih ke warna abu-abu Abu-abu tua dan abu-abu muda nih guys Terus cocok aja gitu digabungin sama warna hitam, warna merah Jadi terkesannya tuh gila dia tuh gak norak dan gak ngejreng banget Tapi yang gue bingungin Tapi yang gue bingungin kan ini kan helm pembalap ya Tapi kok dia gak ada nomor pembalap ya gitu ya Sedangkan nomor pembalap si Ratapak ini nomor 14 Tapi ini gue cari-cari angka 14 itu tidak ada Monyetnya ada? Oh ini monyet tuh gak ada Ini ada gambar Radit guys Radit lagi makan pisang Space Radit guys ini sebenernya Hei, canda guys Oke disini ada gambar monyet dan Apa sih monyetnya makannya apa? Pisang Keren nih Monyet luar angkasa Kira-kira monyet luar angkasa ngapain ya guys? Apakah kalian tahu? Dan di atas ini dia terdapat logo Film Film Terus Nah ini nih yang gue suka nih guys Yang tadi udah gue bilang nih Gue tunjukin lagi nih glitter-gliternya Gue kata bang semak Pecek Pecek Dan dia ini Di belakangnya ini tuh apa ya? Kayak gambar-gambar knalpot gitu ya Knalpot atau apa sih? Apa sih bang? Alah-alah baju seru Tapi dulu kayak knalpot gitu kan Saya bingung jadinya Untuk desainnya dan motifnya Kurang lebih seperti ini Dan gue suka sih Apalagi ditambah glitter-glitter ini Yang bikin terlihat legan Oh iya Satu lagi yang bikin gue salpok Salpok Ada salpok Ada tulisan titikorsnya nih Tapi dia dengan tulisannya berbeda Dari yang sebelum-sebelumnya nih Kurang lebih seperti itu Untuk motifnya Dan dia terdapat tulisan kayak T bisa besar sekali Di sebelah kiri Kanan Tambah di atas kepala ini Dan di belakangnya juga ada Tapi kecil Gitu Dan langsung aja gue jelasin Perintilan-perintilan apa aja yang didapat Di helm ini Pertama dia ada ventilasi bagian depan mulut sini guys Terdapat banyak lubang di depan sini Tapi kecil-kecil Terus dia juga ada ventilasi di jidat Tinggal kalian naik turunin aja Dan dia ada tiga lubang Dan dia juga ada di atas kepala sini Kiri dan kanan Sama ventilasi yang terakhirnya itu Di spoiler sini guys Di bawah spoiler sini Dia ada dua Oke jadi kurang lebih Dia tuh ada di bagian mulut Bagian jidat Atas kepala Sama di bagian belakang Oke Terus Gue mau buka dulu nih guys Visornya Nah Untuk tuas visornya ini Dia ada di bagian depan mulut sini guys Bukan di samping Nah Gue pengen nanya sih sama kalian Kalian lebih suka yang Tuas visornya itu Yang di depan mulut kalian Atau di samping kiri kalian Silahkan komen guys Dan kasih tau alasannya kenapa Mungkin alasannya Lebih gampang kah Atau lebih bagus kah Atau apakah gitu Oke Dan dia terdapat Topnya Oke Terus untuk bagian dalamnya ini Dia sudah terdapat Nose guardnya Ada chin guardnya Dan tali pengunciannya Sudah pasti Double tiring Oke Terus untuk bagian busanya ini Menurut gue Kalau titikors itu Dari dulu gue megang titikors itu Kalau gue megang bagian busa pipi Dia tuh Menurut gue ya Gak terlalu tebal Tapi gak terlalu tipis Gitu Dan karena gue udah lama Gak nyobain ini helm Nanti gue bakal Kasih tau lagi Feelnya gimana busa pipi Di pipi gue ini Tuh Terus Dia juga terdapat Lubang intercomnya guys Oke Sama Untuk bagian busa kepalanya ini Dia juga gak terlalu tebal Dan helmnya ini ringan loh guys Terus Dia ini sudah support Glasses fit Untuk orang berkacamata Seperti gue Dan bang Sam Gitu Kurang lebih seperti itu Dan gue penasaran sih Beratnya berapa ya Karena dia ini bener-bener Ringan banget Dan gue juga udah lama Gak megang si titikors ini Langsung aja gue timbang Oke guys Langsung aja gue timbang Nah Beratnya ini 1360 gram Ini untuk ukuran M ya guys Dan dia ini terdapat Dua batok Jadi kalau yang L itu Berat Kan ada M sama L Berarti Kalau L itu bisa jadi Lebih berat dari yang Gue unboxing ini Gitu Nah itu dia guys Setelah gue timbang Dan beratnya itu 1360 Nah Sebelum gue cobain Gue bingung nih guys Kok ini Nama desainnya tuh Ada dua ya guys Yang sebelah sini tuh Mas 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 Titik course Ini Tulisannya Starline Nah Kalau menurut Pikiran gue nih Gak tau salah apa Enggak Mungkin yang Helm ini Di desainnya itu Sama Mas 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 Yang motif-motif Seperti ini Yang ada Mankinya Gitu-gitu Tapi yang untuk Tulisan titik course Mungkin menurut gue Ini si Starline yang desain Mungkin ya guys Bisa jadi Karena gue bingung Kok ini yang desain Ada dua Gitu Mungkin pihak KIT bisa menjelaskan Atau kalian udah tau Silahkan komen di bawah Oke deh Oh iya Sebelum gue cobain lagi Gue pengen kasih tau ke kalian Kalau misalkan Bracket intercom ini Bisa Kalian Pakai disini nih Bisa dijepit Bisa yang tempel Gitu Jadi apapun itu bisa Walaupun di sebelah sini Itu kayak Ada lekukan-lekukan gitu Tapi ternyata Masih bisa guys Dipasang ya Gitu Tidak menghalangi Kalian untuk Menempelkan Atau Menjepitkan Si intercom itu Oke Daripada lama-lama Langsung aja nih Gue mau pake balaknya dulu Gue juga udah lama Nggak nyobain sih Titi course ini Helm yang Viral pada zamannya Apa sekarang Masih viral bang? Oh masih Gila-gila Hari ini loh Tanggal 14 kan Kalau misalnya gak sabar Coba dateng loh Sempat udah dateng kan Helmnya Oke guys Gue buka nih Double Daring Dan langsung aja Gue Pake Ini helmnya Ukuran M ya guys Sesuai dengan Kupala gue Dan Gue pake kacamatanya Di dalam Balak lava Eh kuping gue Ngempil Tuan mau pilih Oh iya Oke guys Seperti ini Tampak depan Tampak sebelah kanan Belakang Sebelah kiri Putar balik Dan Gue pengen kasih Tunggu kalian Kalau feel Busa pipinya ini Enak guys Walaupun tadi tuh Pas awal-awal Gue pegang tuh Kok gak terlalu tebel ya Tapi kalau tebel-tebel banget Kan takutnya kan Kayak Meluk banget Tapi ini Bener-bener Bikin pipi kalian Enak Nyaman Dan tidak ada ganjelan Apapun Walaupun menurut gue Dia ini gak terlalu tebel ya Karena Tadi itu gue mikir Saking gue udah lama Yang gak nyobain ini Helm Gue mikir kayak Aduh Kayak bakalan sakit nih Di pipi gue Karena dia kan gak tebel banget Terus Gak terlalu empuk banget Tapi pas gue coba Enak guys Dan untuk kacamatanya Bisa masuk Dan menurut kalian Apakah Cewek cocok Pake helm seperti ini Apalagi dengan Fit Body yang kayak gue Silahkan komen di bawah Cocok apa tidak Cocok gak bang Apalagi gue suka sama Helm yang Tirus-tirus Begini guys Gitu Boleh 50 Nah itu dia guys Setelah gue Nge-unboxing Gue timbang Dan gue fitting Feel gimana Dan menurut gue Masih tetep Enak Apalagi Buat kalian yang suka Helm-helm Yang lonjong-lonjong Yang tirus-tirus Kalian wajib Beli ini Apalagi kalau misalkan Kalian Ah kurang ganteng nih Helmnya Tenang Ada spoiler tambahan Kalian beli terpisah Ada visor yang warnanya Apapun itulah Warna gelap Warna terang Warna-warna apalah Kalian bisa beli terpisah Kalau misalnya mau beli Beli dimana kak Langsung aja Kejagoan helm Di Ruko Arkadia Grand Galaxy Bekasi Selatan Yang rumahnya jauh Cek aja Marketplace ya Linknya di bawah ini Jangan lupa di like Comment Share And subscribe Gue Olivia See you next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax